Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita oleh seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke teman-teman ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A15 atau CPH 2185 ya bisa dilihat seperti inilah tampilan belakangnya jadi untuk kendala tampil tulisan Cina pada HP Oppo A15 atau untuk Oppo lainnya itu kerusakan itu sering terjadi seperti ini itu biasanya kerusakan berada pada tombol volumenya temen-temen khususnya di tombol volume bagian bawah temen-temen jadi jadi memang kalau tombol volume Oppo itu kendala atau rusak biasanya akan tampil mode recovery atau tulisan Cina seperti ini bisa kita lihat disini untuk volume bawahnya rusak temen-temen ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa temen-temen sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temen Oke jadi entah sengaja atau tidak sengaja atau rusak dia akan tampil seperti ini temen-temen ya mungkin mungkin ada beberapa orang yang belum pahami temen-temen jika kerusakan atau kendala seperti ini tuh berada pada tombol volumenya ya tentunya bukan karena minta flash ya Oke pokoknya bagaimana cara mengatasinya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal paham ya jadi pertama-tama yang harus kita pahami jika HP kita tampil seperti ini kita beli saja bahasa Inggris selanjutnya akan banyak tampilan seperti ini temen-temen ya misalnya di paling atasnya di color as recovery ini ada beberapa pilihan karena ini fungsinya sebenarnya banyak temen-temen ya pokoknya jangan dipilih yang web data temen-temen ya kalau kita pilih yang web data itu semua data yang ada di HP akan hilang itu temen-temen kalau tombol volume bahwa kita rusak walaupun kita ribut juga itu temennya walaupun kita ribut dia akan masuk ke mode recovery sama seperti tadi ya Oke kita coba ya di sini akan kita pilih ribut apakah tetap tampil tulisan Cina Oke kalau dia tombol volumenya rusak ya tetap akan balik seperti ini namun jika tombol volumenya normal dia akan hidup normal kita coba kita tunggu apakah tetap masuk recovery nah ini bisa kita lihat di pojok kiri bawahnya ada tampilan recovery mode ya ini menunjukkan kalau volume bawahnya itu rusak temen-temen ya Oke langsung saja untuk mengatasinya jadi kita harus mengganti tombol volumenya temen-temen ya Oke kita ganti saja tombol volumenya bisa kita lihat masih balik lagi seperti ini langsung saja kita matikan dan kita bongkar HPnya temen-temen ya untuk membongkarnya semuanya sangat mudah kita bisa dengan minyak kaya putih ya kalau enggak ada blur minyak kaya putih dan plat tipis ataupun apa plastik bekas wadah apa baterai gitu tentunya tinggal kita seset saja kita kasih minyak kaya putih di sekeliling backdoor nya Oke kita percepat saja proses pembukaannya biar tidak enggak kelamaan temen-temen ya oke di sini buat sudah terlepas semua selanjutnya tinggal kita lepaskan untuk framenya frame belakang selanjutnya disini akan kita tes kita coba kita hidupkan Apakah masih masih tetap masuk select language temennya Oke bisa kita lihat di sini adalah untuk tombol volumenya yang bagian tengah ini nah ini dia enggak seperti enggak hidup kita temen Oke sekarang kita tes kita hidupkan tanpa ada frame belakang yang temennya namun ini belum kita ganti bisa kita lihat masih ada recovery mode ya di pojok kiri bawah temennya sebenarnya kalau kita belum sempat menggantinya temen teman atau membelinya kita congkel saja tombol volume bawahnya dia akan bisa hidup normal temen untuk penasaran biar enggak penasaran kita coba ya Nah ini ya temen-temen yang masih masuk ke select language ini kita congkel saja ya untuk tombol volume bagian bawahnya atau yang di bagian tengahnya kita congkel saja jika kita belum sempat membelinya temennya namun saran saya ya sebaiknya kalau sudah dalam bongkar ya segala diganti ya Oke kita coba kita congkel ini ya yang di bagian tengahnya atau yang ini ya temen-temen apa namanya kiturnya temen kita buang kiturnya yang di bagian tengah ini sekarang kita tes kita pilih Inggris dan kita pilih ribut Apakah tetap masuk recovery mode atau select language ya kita coba kita ribut setelah kita congkel kitun di bagian tengah tombol volume bawahnya teman-teman Oke kita tunggu Nah ini untuk kiturnya yang terlepas tadi ya Oke bisa kita lihat disini sudah tidak ada tampilan recovery mode ya di pojok kiri bawah seperti tadi ya Oke jadi sudah dipastikan HP ini akan hidup temen-temen ya setelah kita congkel kitun atau tombol volume bagian bawahnya jadi jika kalian belum sempat membeli atau belum ada duit misalnya tentunya kalian bisa congkel saja dulu tombol bagian bawahnya temen-temen kita tunggu saja Oke ini jadi saran saya harus diganti ya untuk link toko pembeliannya kalian bisa cek linknya kita taruh di deskripsi ya harganya sangat murah sekali untuk fleksibel tombol ini temennya Oke jadi ini nyatu tombol power volume bawah dan tombol volume atas itu jadi satu ya tentunya kita percepat sedikit ternyata HPnya drop ya sambil kita cas dulu ya kita tunggu biar ngisi dulu temen-temen HPnya drop ternyata jadi nah ini kita cas dulu ya bisa dilihat masih tampil petir nah ini satu persen ternyata untuk isi baterainya jadi intinya kita akan mengganti tombol fleksibel atau volumenya temen-temen ya untuk link toko pembeliannya kalian bisa cek linknya kita taruh di deskripsi harganya sangat murah-murah sekali ya antara 10-15 ribu untuk harga fleksibelnya temen-temen Oke seperti inilah untuk tombolnya jadi kalau kalian mau membelinya pastikan tipenya itu itu sama ya Oppo A15 ya Nah ini kita ganti ininya saja tinggal kita lepaskan lalu kita pasang saja temennya ini harganya sangat murah sekali ya Oke kalau memang tombol volume luarnya atau ya tombol luarnya itu rusak harus diganti sekalian itu temennya bisa kita lihat seperti inilah untuk fleksibel tombol tombolnya Oke bisa dilihat ini masih loading kita percepat lagi Oke sudah hidup ya temennya kita cek untuk tipenya untuk memastikan ya Apakah HP ini benar-benar Oppo A15 bisa kita lihat untuk nama perangkat ya Nah ini Oppo A15 dengan atau CPH 2185 temen-temennya Oke langsung saja kita ganti ini saja temennya untuk tombol fleksibel dari volumenya ini ya kita matikan selanjutnya kita lepaskan ini ya apa mesinnya dan tinggal kita lepaskan yang lama tombolnya dan kita pasang yang baru temennya Oke kita matikan dulu untuk menggantinya sangat mudah hanya seperti ini saja temennya untuk pembongkalannya pokoknya jangan di-skip biar tidak gagal paham sekarang kita matikan dan kita ganti untuk tombolnya Oke kita lepaskan dulu untuk casanya dan kita angkat ya mesinnya temennya kita lepaskan temen semua dan kita pasang yang baru ya oke pokoknya disimak ya Nah seperti ini hanya seperti ini untuk penggantiannya untuk melepasnya tetap hati-hati untuk prosesnya ini kameranya kita lepas dulu pokoknya harus hati-hati temennya kalau kalian ragu-ragu atau nggak berani lebih baik dibawa counter kepercayaan anda ini kita lepaskan dulu untuk kameranya jangan sampai karena melihat video ini seperti muda sepertinya mudah dan kalian meniru ada saat misalnya membuka seperti ini kameranya rusak atau sobek nanti bisa mau ngirit malah tambah banyak Oke ini kita lepaskan dulu hanya seperti ini untuk melepasnya ya selanjutnya tinggal kita congkel aja volume yang lama temen tombol yang lama atau fleksibel yang lama kita lepaskan dan tinggal kita ganti yang baru hanya seperti ini saja untuk penggantiannya Oke jadi kerusakan seperti ini bukan karena minta flash temennya tapi karena dia tombolnya rusak ya tombol volume bagian bawah khususnya ya karena jika kita tekan dan tahan secara bersamaan ya tombol power dan volume bawah itu akan masuk ke recovery mode selain untuk mereset bisa juga untuk flash via SD card atau kartu memori temennya Oke kita lepaskan dulu untuk tombol volume yang lamanya jadi metode ini bisa kita terapkan jadi metode ini bisa kita terapkan di HP Oppo tipe apa saja tentunya dengan kendala yang sama Oke pastikan tombol volumenya yang akan kita gantikan itu sama ya kalian bisa cek dulu untuk tipe HP kalian baru kalian cari untuk tombolnya ini kita lepaskan dulu untuk double tip yang ada di fleksibel yang baru ya namun kalau bisa nanti ditambahkan dengan lem LCD biar lebih kuat ya karena mungkin ke kelamaan ya jadi dia gampang lepas ya jika tidak kita kasih tambahan lem LCD ya Oke tinggal kita pasangkan saja seperti ini sangat mudah sekali ya Oke apalagi di HP Oppo A15 ini entah kenapa ya mungkin karena musim hujan jadi atau kena air gitu ya jadi tombolnya itu ngonslet atau shot temennya karena efek dari kena air itu ya oke hanya seperti ini untuk pemasangannya temennya Oke tinggal kita presisikan selanjutnya ini tinggal kita pasang-pasang mesinnya lagi ya nanti akan kita tambah ini lem dari LCD biar lebih kuat itu temen Oke jadi hanya seperti ini temennya untuk proses penggantiannya jadi sangat mudah sekali kalian bisa terapkan ini temennya selanjutnya tinggal kita pasang-pasang semuanya kita percepat saja kita pasang baunya juga nanti temennya kita percepat proses pemasangannya temennya biar tidak kelamaan oke setelah kita percepat ini sudah terpasang semua temennya jadi seperti inilah cara mengatasi HP Oppo A15 yang tampil tulisan Cina atau select language atau recovery mode temennya jadi kalian cukup mengganti tombol volumenya temennya atau fleksibel dari tombol ini temennya kalian nanti bisa cek linknya kita taruh di deskripsi hanya murah saja untuk harganya temennya oke Bagaimana jika kalian belum sempat membeli kalian bisa congkel saja volume di bagian bawahnya temennya namun saran saya harus diganti temennya Oke itu saja temennya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti lagi jika dan ditanyakan ya tentunya kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati